Bunda Korla bertemu main paragraf Sandiaga Yuno baru-baru ini Bunda Korla bertemu dengan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif main paragraf Sandiaga Salehudin Yuno saat bertemu Sandiaga Yuno Bunda Korla ditemani oleh Ivan Gunawan dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sandiaga Yuno pertemuan mereka berlangsung seru dia sempat menunjukkan lagu dangdut kesukaannya itu awalnya dia hendak meminjam ponsel milik Ivan Gunawan namun igun sapanakrap Ivan Gunawan tak memberikan ponselnya alhasil dia pun mengambil tablet milik Sandiaga Yuno kepada menpari kraft Sandiaga Yuno Bunda Korla pun menunjukkan lagu tersebut judulnya pria idaman jadi kalau lagi berbunga-bunga cinta Bunda putar lagu itu kata Bunda Korla dikutip dari Instagram at Sandi Yuno dia pun memutar lagu dangdut pria idaman yang dipopulerkan oleh Elvi Sukaisi sambil bergoyang saat mendengarnya sementara itu Sandiaga Yuno juga tampak turut menikmati lagu kesukaan Bunda Korla tersebut sambil berseloroh lemesin aja pak menteri dari Jerman ke Jaksel Bunda Korla 2 sampaikan ia ngefans berat sama lagu dangdut lagu favoritnya pria idaman dari Elvi Sukaisi ujar Sandiaga dalam keterangan unggahannya Sandiaga Yuno pun memuji Bunda Korla yang meskipun tinggal di luar negeri namun tetap mencintai lagu dangdut tuh Bunda aja yang tinggal jauh dari kampung halaman hobinya dengerin lagu dangdut masa anak Jaksel yang light early tinggal di Indonesia dengerin lagu luar katanya lagi yuk kita dukung terus industri musik dangdut sehingga mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lanjut Sandiaga unggahan keseruan Sandiaga Yuno bertemu dengan Bunda Korla pun mendapatkan berbagai komentar walganet Pak Menteri selamat ya Bunda Korla tampil apa adanya tapi Bapak tetap dengan sopan santun menjamu tamunya sukses terus ya Pak dengan ide-ide cemerlangnya dan sukses terus juga untuk musik dangdut Indonesia amin tulis netizen sabar ya Mas Menteri tapi asli ini bikin ngakak tulis netizen lain buka Nikita Mirzani ini klarifikasi Bunda Korla soal Ivan Gunawan artis Nikita Mirzani memang acapkali menimbulkan berbagai kontroversi di tengah publik pasalnya dirinya mengaku tak bisa filter ucapannya terhadap orang-orang yang tak disukainya baru-baru ini ia kembali berulah dan menyinggung nama Bunda Korla dan Ivan Gunawan ibu tiga anak itu menyinggung Ivan Gunawan hanya memperalat Bunda Korla untuk kepentingan brandnya sementara itu Nikita Mirzani menyebut Bunda Korla berubah karena diperdaya oleh uang hal itu dinilainya berbanding terbalik dengan ucapan Bunda Korla saat live Instagram namun menyikapi akan hal tersebut Bunda Korla mengungkapkan bahwa Ivan Gunawan dan Maharani Kemala sudah mengetahui kehidupan melaratnya di Jerman sehingga keduanya berniat untuk membantu ekonominya saya butuh duit tapi gak rakus dengan duit paham? jadi kalian jangan gampang terpengaruh terasuk Ivan itu luar biasa baiknya kalau unggak karena Ivan gak mungkin aku keluar dari airport tuh aman unggak Bunda Korla dikutip dari unggahan Epiusu lebih lanjut Bunda Korla membandingkan pimpkan Nikita Mirzani itu dengan selebritas lain yang juga memberinya hadiah ratusan juta mana itu yang namanya Putra Siregar gak pernah teriak-teriak mana tuh namanya Oki, Dokter Oki gak pernah teriak-teriak ada juga beberapa yang pernah ngasih Bunda gak pernah teriak-teriak ujarnya tak seperti yang dituduhkan Nikita kepadanya Bunda Korla menyebut dirinya pernah mengintah-intah begitu pula Ivan Gunawan yang disebutnya tak pernah memaksanya melakukan sesuatu dia cuma bilang kau tinggal di Eropa kau sudah cukup untuk keluargamu kata Ivan untuk dirimu kapan bagaimana nanti kau tuanya disini aku tengok kau kerja di MC Donau gajinya berapa ujar Bunda Korla menceritakan kebaikan Ivan Gunawan selain itu lanjut Bunda Korla Ivan Gunawan juga mengkhawatirkan kondisi Bunda Korla ketika nantinya terjadi masalah dengannya di Eropa Bunda Korla tak bisa meminta pertolongan dari situlah Ivan Gunawan memberikan dia pekerjaan ia mau Bunda Korla jadi endorse untuk MS Blue sementara itu Cynthia Korla Priscilia itu sedang memiliki rumah baru di Jerman ia mengaku membutuhkan banyak uang untuk mengisi rumah tersebut oleh karena itu ia berterima kasih kepada Ivan Gunawan atas kebaikannya itu ku jembat rambut kau Bunda Korla jawab kejam pada Nikita Mirzani karena hal ini baru juga keluar bui Nikita Mirzani terus saja menyinggung merupakan artisnya ini orang yang disinggung oleh Nikita Mirzani adalah sosok yang tinggal di Jerman yakni Bunda Korla bukan berakhir damai Bunda Korla pun kembali menyinggungi Nikita Mirzani ketika keduanya melakukan live Instagram ada apa sih Nikita Mirzani? tanya Bunda Korla dalam sejaran langsung dengan Nikita Mirzani diam dulu masalah kamu sama Bunda itu sebenarnya apa? tanya Bunda Korla Nikita tiba-tiba perangkat mengungkapkan kalau Bunda Korla berubah tingkah lakunya usai bertemu Maharani Kemala dan Ivan Gunawan Bunda itu sifatnya gak boleh berubah gitu aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur gak kayak begini sekarang jauh waktu ini mereka kan cuma ngebantu Bunda supaya Bunda bisa beli rumah di Medan karena gak ada harga yang seperti itu sekarang berapapun dikasih ke Bunda Bunda terima urusannya apa sekarang masalahnya apa terat ke Bunda Korla kenapa kok Bunda pakai klarifikasi bilang itu si mahadukun rukia rukia apa? kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Maharani itu main rukia timpah oleh Nikita Mirzani keduanya pun berinisiatif untuk bertemu menyelesaikan pertikaian mereka ini udah Bunda istirahat aja Bunda dimana kalau Bunda mau berjumpa ayo tantang Liki nanti kita bertemu di Jakarta nanti dari balik kita bertemu di Jakarta biar ku jambat rambut kau tutup Bunda Korla selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton